Kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau biasanya disebut PKKMB merupakan ajang tahunan bagi mahasiswa baru PENS. Tahun ini, PKKMB berlangsung secara luring pada 3 hingga 4 Agustus 2022 dan daring pada 5 Agustus 2022. Tercatat sebanyak lebih dari 900 peserta yang hadir, kegiatan PKKMB kali ini diikuti oleh mahasiswa baru dari 12 program studi, termasuk mahasiswa program studi di luar kampus utama atau PSDKU yang mengikuti secara hybrid. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, PKKMB secara offline berlokasi di hal gedung di 4 PENS. Berbagai materi yang dipersiapkan oleh PENS dalam rangkaian PKKMB 2022 ini sebagai bekal bagi mahasiswa baru nantinya. Hari pertama PKKMB 2022 disuguhkan dengan materi mengenai akademik oleh Dr. Bambang Sumantri ST, Administrasi Umum dan Keuangan oleh Tri Harsono SSIMKOM PhD, Kemahasiswaan dan SDM oleh Dr. Tribudi Santoso STMT, Komunikasi dan Purnosesan Data Elektronik oleh Wiratmoko Yuwono SSTMKOM, serta diakhiri oleh dua materi dari pemateri luar mengenai bahaya napsa dan perilaku hidup sehat, serta bahaya yang mengancam kesehatan di era pandemi COVID-19, serta perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan baru pasca pandemi atau new normal. Pembukaan PKKMB tahun ini dibuka oleh Direktur PENS pada hari kedua, sekaligus pada sesi pengenalan jajaran Wakil Direktur, Kepala Departemen, dan Kepala Prodi. Tak lupa, beberapa tim mahasiswa berprestasi PENS juga turut memberikan informasi di akhir kegiatan PKKMB hari kedua ini. Antusiasme mahasiswa baru pada dua hari PKKMB offline sangat nampak pada setiap sesi. Karena ini adalah sesuatu yang benar-benar baru bagi mereka. Kehidupan yang baru bagi mereka bukan hanya sebagai mahasiswa baru, tapi juga dalam suasana pandemi yang sudah meredah, kemudian di mana spiritnya luar biasa, dan kebahagiaan yang luar biasa, jadi sangat senang sekali, mereka semangat sekali, jadi mereka sangat bersemangat untuk memasuki kampus ini. Hari ketiga PKKMB yang berlangsung online pun, tak menyurutkan semangat peserta untuk tetap aktif, mulai dari sesi pengenalan Departemen dan Prodi, beberapa materi kemahasiswaan, etika dan tata kerama kampus, hingga materi unit karir dan potensi alumni. Hai PENS Wewers, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, sukses menggelar PKKMB yang diikuti oleh mahasiswa baru tahun 2022. Kali ini, saya sudah bersama dengan dua peserta PKKMB, yang akan kita tanyakan apa saja yang mereka dapatkan selama kegiatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, saya bersetia dari D4 Elektronika tahun 2022. Yang saya dapatkan selama pelaksanaan PKKMB ini, saya mendapatkan penjelasan dari para dosen, tentang fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada mahasiswa PENS, lalu keuntungan menjadi mahasiswa PENS, lalu tentang UKM-UKM yang berprestasi, di PENS, dan sebagainya. Ya, perkenalkan nama saya Bintang, dari D3 jurusan Multimedia Broadcasting. Hal yang saya dapatkan pas PKKMB ini, saya menjadi disiplin, karena biasanya kan semuanya kan online, terus siang-siang gitu kan masuknya, terus ini masuknya jam 6.30, jadi kayak kena kilter shock gitu, tiba-tiba jam 6.30. Usainya gelaran PKKMB ini, tentu menjadi awal bagi mahasiswa baru, sekaligus bekal untuk melanjutkan perkuliahan. Tanya Wahyu dan Dias Alif, melaporkan untuk PENS TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.